Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzzah Abdul Uzzah ini punya ayah kandung namanya Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini punya ayah kandung namanya Hashim Hashim punya ayah kandung namanya Abdi Nasabnya terus sampai kepada Ismail Ismail anak kandung Ibrahim Abdul Uzzah Abdul artinya hamba Uzzah artinya Kita ada mengenal istilah Al-Aziz Al-Aziz Salah satu Asmaul Husna Al-Aziz Tapi kemudian orang Arab jahiliyah katanya Tuhan itu ada feminin ada maskulin Yang laki-laki Al-Aziz yang betinanya Al-Uzzah Ini yang diharamkan oleh Islam Qul huwa Allahu ahad Abdul Uzzah Hamba Uzzah Lalu kemudian Nasabnya Abdul Uzzah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdi Manab Nabi Muhammad SAW punya ayah kandung Itulah dia anak Abdul Muttalib namanya Abdullah Abdullah punya anak laki-laki namanya Muhammad SAW Muhammad SAW Jadi Abdul Uzzah dengan ayah Nabi SAW Saudara kandung Abdul Uzzah dengan Abdullah Makanya Nabi memanggil dia Paman Nama dia Abdul Uzzah Tapi panggilan dia sehari-hari disebut dengan Abu Lahab Lahab artinya api yang menyala Api yang bergojola Abu Lahab Karena kalau dia datang seperti Api yang liishraqihi Seperti api yang bergojola menyala Maka disebut dia dengan Abu Lahab Inilah hubungan Nasab Nabi dengan Abdul Uzzah Turunlah ayat Wa anzir asyiratakal akrabin Berikanlah peringatan kepada Paman-paman Kata Allah Ta'ala Wahai Nabi Muhammad Beri peringatan ke paman-paman Dikumpulkan Nabi semua pamannya Termasuklah si Abdul Uzzah Di atas bukit sofa Ini bukit sofa Ini bukit marwah Di belakang sofa ada Jabal Abi Qubais Yang sekarang dipotong atasnya Dijadikan istana Raja Fahad Kata Nabi Wahai paman-pamanku Wahai penduduk Makkah Seandainya ku katakan Di belakang bukit ini Ada musuh yang akan menyerang kita Kalian percaya apa tidak? Kata mereka percaya Karena dari kecil kami sudah menggelar Engkau Al-Amin Al-Amin Orang yang terpercaya Tak pernah dusta Tak pernah bohong Seandainya ku katakan Di belakang kita Ada pasukan tentara Yang akan menghancurkan Makkah kalian percaya? Kata dia percaya Tak mungkin kami tak percaya Seandainya ku katakan Bahwa aku sudah dapat Wahyu dan aku seorang Nabi Apakah kalian percaya? Disitulah si Abdul Uzza Alias Abu Lahab ini berkata Apa kata dia? Tabban laka ya Muhammad Tabban laka ya Muhammad Celakalah engkau wahai Muhammad Maka turunlah ayat Membantah ucapan ini Itulah dia ayat Tabban yada abila habiu wa tabb Dia berkata satu Allah balas dengan dua Satu Dua Tabban yada abila habiu wa tabb Kalau yang lain Kalau kalahnya sikit Tapi ini Karena di ujungnya ada Tasjid wa tabba Tabban yada abila habiu wa tabba Karena ada tasjid di ujung Artinya apa? Cerita sebelum ayat itu turun Itulah yang disebut dengan Asbabun nozul Kronologis Cerita sebelum terjadinya Suatu hadis Disebut dengan Asbabun urud Jadi yang saya ceritakan dari awal tadi Ini kronologis Turunnya ayat Tabbar syadah abila habiu wa tabb Jadi kajian kita malam ini adalah Surat al-lahab Lahab artinya api yang menyala-nyala Kalau mau baca Qur'an Jangan lupa diawali dengan ta'awuz Sekarang kita masuk ke ayatnya Baca Qur'an jangan lupa diawali dengan ta'awuz Ta'awuz A'udzubillah Supaya jangan sampai Waktu membaca ayat itu Muncul interpretasi-interpretasi liar Yang mempengaruhi kepala kita Sehingga muncul penafsiran-penafsiran gila Supaya kita terkawal dari godaan syaitan Sebelum baca Qur'an Kata syaitan jangan baca Ketika sedang baca kata syaitan Bacaan kau yang paling mantap Paling hebat Ketika sedang baca Syaitan membisikkan Jadi syaitan tak pernah berhenti Tak pernah berhenti Terus saja ada fasih-fasih Setelah baca A'udzubillah A'udzubillah aku berlindung pada Allah Dari syaitan yang terkutuk Barulah baca Bismillahirrahmanirrahim Setelah itu barulah masuk Ayat Ayat yang pertama Tabat syaitan Tabat syaitan Abillah Abihu Watabat Tabat Ceraka Yada Tangan Abu Lahab Abdul Uzzah Watab Sungguh cerakalah dia Diulang dua kali Kenapa mesti tangan Kenapa tidak kaki Kenapa tidak kepala Ini penggunaan Istilah dalam bahasa Arab Selalu digunakan tangan Manra aminkum mungkaran Siapa yang melihat kemungkaran Fali ghayir hubi adih Hendaklah dia merubah dengan tangan Tak ada dikatakan Hendaklah dia merubah dengan mulut Hendaklah dia merubah dengan kaki Tapi dengan tangan Yadullah fauqa aidihim Tangan Allah Bukan berarti disitu Tangan Allah Bukan itu maksanya Maka tangan artinya Kekuasaan Power Tabat syaitan Abilah Celakalah Kekuasaan Abu Lahab Dan memang kekuasaan itu di tangan Kekuasaan di tangan Kira-kira apa yang dicari orang Kekuasaan Tangan Kalau sudah kekuasaan tak di tangan Habis Maka Abu Lahab Celaka kekuasaannya Celaka dirinya Celaka hidupnya Tabat syada Abilah Tabat Kita lanjutkan ayat yang kedua Ma'agna Ma'agna Anhu Maluhu Wa Ma'akasab Ma'agna Tidak dapat menolong Anhu Terhadap dirinya Mal Hartanya Wa ma'akasab Harta Wa ma'akasab Kata ahli tafsir Anak Hidup ini selalu Dimana-mana Itu yang ditanya orang Harta Anak Enti main apa sekarang Oh main Kayu Enti apa sekarang Karet Enti apa sekarang Harta Yang kedua Anak Ustaz anaknya udah berapa Belum ada nanya Bini berapa Ma'agna Anhu Maluhu Wa ma'akasab Tiga-tiga Tak bisa menolong dia Kekuasaan Binasa Harta Tak menolong Anak Tak membela Apalagi guna hidup Satu yang dia ucapkan Taban lakaya Muhammad Tiga balasan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Abu Lahab Ayat ini Untuk Abu Lahab Tapi dia tetap Akses sampai hari ini Abu Lahabnya sudah lama mati Tapi otak-otak Abu Lahab itu Mesti ada sekarang Cerita tentang Memusuhi dakwah Tentang membenci kebenaran Maka itu akan terus ada Abu Lahab ini jahat Jahat Apakah dia pernah baik Oh sangat pernah baik Abu Lahab Bagaimana kebaikan Abu Lahab Abu Lahab punya budak Hamba sahaya Namanya Suwaybah Suwaybah Abu Lahab Punya budak Hamba sahaya Bernama Suwaybah Suwaybah menjaga Perempuan Sedang hamil tua Bernama Aminah Aminah sedang hamil tua Kata Abu Lahab Tolong kau jaga Adik iparku Aminah Karena suaminya Sudah meninggal dunia Suami Aminah Bernama Abdullah Nanti kalau anaknya lahir Kau kasih tahu Kau kabar ke saya Kata Abu Lahab Yalah Akhirnya Suwaybah pun menjaga Keponakannya Keponakan Abu Lahab Lahirlah Anak Aminah Pernikahan Dengan Abdullah Keponakan itu Bernama Muhammad Sallallahu Aleyhi wasallam Pulanglah Suwaybah Menemui Abu Lahab Wahai Tuhan Abu Lahab Ya Keponakanmu sudah lahir Laki-laki apa perempuan Kalau perempuan Gali tanah Kubur hidup Buat malu saja Keponakanmu lahir itu Perempuan laki-laki Wahai Abu Lahab Saking senangnya Abu Lahab Karena punya keponakan laki-laki Maka sejak kelahiran itu Hari Senin 12 Rabiul Awal Wahai Suwaybah Engkau tak lagi jadi budak Engkau bebas merdeka Pergilah sana Suwaybah bebas merdeka Maka pada malam kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab Membebaskan Suwaybah Budak Hamba Sahai Budak lebih mahal Daripada onta Kalau onta sekarang 50-70 juta Budak mungkin 100 juta Maka pada malam Kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab Senang bukan main Karena saudara kandungnya Yang mati Meninggal tergantikan Dengan lahirnya Ponakan Maka dia bersedekah 100 juta Lahir punya Keponakan Nyawa Terbalas dengan nyawa Jadi kalau dikatakan Abu Lahab itu jahat Tidak Baik dia Darmawan Kapan dia mulai Benci memusuhi Ketika kita mulai Tegak Memperjuangkan kebenaran Sebab itu Jangan heran Itu dulu kawan saya Tuh ustad Dulu baik sama saya Tapi sejak belakangan ini Nah itu Abu Lahab Itu dulu akrabnya Bukan main Kalau duduk sama saya Nyumbang 100 juta Oke Tapi begitu saya Sudah mulai hijrah Dakwah ini Pak ustad Mulailah dia Itu gen-gen Abu Lahab itu Dah ada Sejak zaman dulu Tabat siada Jadi menghadapi orangnya Banyak-banyak Bacakan ini Tabat siada Abu Lahab Ma'arna'anku Maluhu Ma'akasab Tak ada yang bisa Menolong dia Belajar kita dari Abu Lahab Belajar pula Kita dari pelajaran Kenapa Allah Sebutkan dia Dalam Al-Quran Tentulah ada Hikmah yang ingin Diambil Jangan sampai Setengah hidup Yang sudah baik Sayang pada Ponakan Tapi begitu dia Tegak memperjuangkan Kebenaran Empat puluh tahun Umur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Barulah Abu Lahab Tegak menjadi musuh Sebelum itu Sebagai paman Sebagai saudara ayah Sebagai orang yang baik Tapi kemudian Paman-paman Nabi Saudara Abu Lahab Itu yang baik-baik Ada Ada namanya Abbas Ada satu lagi Namanya Hamzah Yang makamnya Di bukit Dekat bukit Uhud Ada lagi Namanya Abu Talib Ayah dari Ali bin Abi Talib Abbas Hamzah Abu Talib Abu Lahab Semua adik-beradik Abu Lahab Sepuluh orang Saudara perempuannya Lima orang Jadi Kalau dikumpulkan Semua Lima belas orang Anak dari Abdul Muttalib Tabbat Tabbat siada Abi Lahab Wattab Ma Aghna Anhu Ma Luhu Wa Ma Kasab Apa lagi Kekuasaan tak bisa menolong Harta tak bisa menolong Anak tak bisa menolong Ada satu harapan lagi Istri Kira-kira istrinya Saya tak menolong Wamra'atuhu Hamma Tabbat siada Abi Lahab Wattab Ma'ana'an Humaluhu Wa Makasab Sayasla Naran Ustadz pun Kalau salah Kasih tahu juga Sayasla Sayasla Naran La Talahab Sa Akan Yasla Masuk Naran Api neraka Zata Yang memiliki Lahab Menyala-nyala Inilah dia disebutkan surat Al-Lahab Dia akan masuk Kedalam Api neraka Yang menyala-nyala Sayasla Naran Sa Menunjukkan masanya Tak lama lagi Kalau masih lama Tidak Sa namanya Tapi Saufa Nanti kamu akan tahu Tapi kalau Sa Itu dah dekat lagi Akan masuk dia ke dalam Sayasla Naran Zata Lahab Dia akan Masuk Kedalam Api Yang menyala-nyala Itulah yang kita minta Selalu Subuh Allah 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 Selamatkan Tapi dia masuk ke dalam Apa boleh buat Panaskah neraka itu Diletakkan batu kerikilnya Di bawah tapak kaki Yagli biha dimaruhu Mendidih otak di kepala Na'uzbillah Makanya para ulama Kalau sudah disebut neraka Mereka banyak beristighfar Mohon ampun Imam-imam masjidil haram Kalau sedang solat tarawih Solat insya' Ketika melewati Solat ayat tentang neraka Kullama nadijats juluduhum Baddalna juludan gairaha Ketika kulit mereka Gosong Hangus Terbakar Kami ganti Dengan kulit yang baru Hangus Gosong Terbakar Ganti kulit yang baru Hangus Gosong Terbakar Ganti kulit yang baru Liyazukul azab Supaya mereka Merasakan sakitnya Azab Kenapa kulit? Dokter menjelaskan Ternyata sakit itu Letaknya di kulit Ikan di daging Sensor sakit pada kulit Kulit hancur binasa Ganti kulit baru Terus Sampai kapan? Kholidina fiha abadah Kekal selama-lamanya Di dalam Dan dia Apa boleh buat? Karena Dosa Perbuatan mausyid Melawan Nabi Muhammad Melawan ajaran Islam Sampai matinya Dimusuhinya terus Nabi Tiga-tiga tak bisa menolong Maka ketika kita baca ayat ini Atau imam membaca Kita mendengar di belakang Kita mengerti Memahami Maka Saya memang sengaja Dalam pertemuan Yang tidak tablik akbar Pertemuan yang terbatas Mengkaji surat-surat pendek Tujuan saya Supaya ketika kita sholat Kita faham Surat Al-Falaq sudah Al-Nas sudah Al-Ikhlas sudah Al-Kafirun sudah Al-Fil Al-Izaja Nasrullah sudah Sekarang kita kaji Al-Lahab Kita lanjutkan Kekuasaan tak bisa menolong Harta tak bisa menolong Anak tak bisa menolong Ada lagi yang keempat Yang paling mengerikan Wa mra'atuhu Hamalatal hatam Wa mra'atuhu Hamalatal hatam Wa mra'atuhu Istri Hamalah Membawa Hatab Api neraka jahannam Kita akan mati Dibakar Dengan Kayu bakar Api neraka jahannam Yang membawakan Kayu bakar Itu istri Kan sangat menyakitkan Itu Masuk neraka Yang membawakan Kayu bakarnya Istri Kenapa istri Abu Lahab Nama istrinya Arwah Istri Abu Lahab Itu namanya Arwah Arwah Nama panggilannya Ummu Jamil Ummu Ibu Jamil cantik Ummu Jamil Ibu cantik Abu Lahab Bapak ganteng Istri Ibu cantik Dua-duanya Masuk neraka jahannam Wamraatuhu Hamalatal Hatab Istrinya Membawa Kayu bakar Kenapa dikatakan Membawa Kayu bakar Sebabnya dua Yang pertama Menebarkan Ucapan Kebencian Namam Membawa Bawa Berita Jadi kalau hiduplah Istri Abu Lahab Ini sekarang Ini yang punya grup Share whatsapp Share Sar-share Di kerjaan Namam Membawa-bawa Cakap Posting sana Posting sini Menebarkan Kebencian Permusuhan Sehingga Orang musuhi Islam Menyerahkan Duri-duri Kotoran Ontah Menyiram Dari atas Ini kerjaan Di lehernya Di lehernya Hablum Ada tali Min Masat Dari sabut Dulu Dulu orang Membuat tali Itu Dari sabut Sabut Dijalin Dipintal Menjadi tali Yang sangat Kokoh Lalu dia Dibakar Dililitkan Ke leher Kenapa Apa hubungan Tali yang Dileketkan Di leher Dengan azab Fiji diha Di lehernya Hablum Ada tali Yang menyala Dari Pada sabut Maksud Fiji diha Di lehernya Karena Dia membuka Rantai Dari lehernya Rantai Emasnya Dibukanya Dari lehernya Dijualnya Ke pasar Untuk Biaya Operasional Menghalangi Da'wah Nabi Muhammad S.A.W. Begitulah Seriusnya Dia untuk Masuk neraka Dua Kerja Dua SOP Standar Operasional Ummu Jamil Yang pertama Menyebarkan Isu Berita Hoks Kemana-mana Yang kedua Menjual Rantai Untuk Pembiayaan Jadi Kalau ada Hari ini Orang Bekerja Keras Dengan Penyebaran Isu Membusukkan Membunuh Karakter Kemudian Itu memang Jadi sebetulnya Sejarah berulang Saja Hidup ini Dari dulu Itu-itu Saja Isi dunia Terus Hari berganti Musim berubah Zaman bertukar Tapi orang Kalau udah baca Quran Dia paham Ini bukan cerita Ini barang Lama Cuma dipoles Dengan cerita Yang baru Semua ada Laki-laki Baik Isteri Tak baik Ada Siapa nama Laki-lakinya Nuh Nama isteri Nuh Imratu Nuh Perempuan Yang tak baik Ada pula Laki-lakinya Perempuannya Baik Namanya Asyah Perempuannya Baik Laki-lakinya Tak baik Itulah Di Fir'aun Imratu Nuh Tapi ini Dua-duanya Ini Nuh Baik Ini Tak baik Tapi kalau Abu Lahab Ini Dua-duanya Tak baik Dua-duanya Baik Muhammad S.A.W. Para Nabi Yang lain Tapi kalau sudah Abu Lahab Dua-duanya Tak baik Abu Lahab Tak baik Isterinya Pun Tak baik Di lehernya Ada tali Dari Sabut Karena dia Memberikan Tok Artinya Rantai Emas Sengaja Padahal Perempuan Paling sayang Dengan Perhiasan Rupanya Ada yang Lebih Sayang Lagi Sayang Dikalahkan Oleh Kebencian Benci Bisa Kalah Bisa Mengalahkan Sayang Sayang Kerantai Emas Terbang Rantai Emas Karena Ada yang Mengalahkan Sayang Benci Sayang Kepada Muhammad S.A.W. Sampai Memberikan Bebas Budak Amba Saya Ada yang Lebih Daripada Sayang Yaitu Benci Sebab itu Jangan Pernah Benci Dalam Hati Kalau ada Benci Makanya Doa Yang Diajarkan Nabi Jangan Kau Jadikan Di Dalam Hati Kami Ghillan Kata Ahli Tafsir Makna Ghillan Hasadan Hasad Hasad Orang yang Matuk Surga Itu Dicabut Allah Hasad Dari hati Wana Wana Zahnama Fis Sudur Him Min Ghillin Kami Hapuskan Kami Cabut Dari hati Mereka Ghill Hasad Sebab itu Tak ada Penyakit Yang Lebih Parah Lebih Hebat Daripada Hasad Abu Lahab Masuk Neraka Gara Gara Hasad Iblis Pun Gara Gara Hasad Dan Perempuan Ini pun Juga Gara Gara Hasad Sebab itu Belajar Dari Abu Lahab Semua Tak Bisa Menolong Kekuasaan Tak Bisa Menolong Harta Tak Bisa Menolong Anak Tak Bisa Menolong Puncaknya Empat Istri Pun Tak Bisa Menolong Maka Kita Belajar Dari Sini Ada Empat Hal Penting Yang Perlu Kita Jaga Kita Persiapkan Satu Kuasa Dua Harta Tiga Anak Empat Istri Empat 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 Bisa Menolong Dari Asab Allah Alhamdulillah Satu Dua Daripada Ini Bisa Menolong Alhamdulillah Tapi Kalau Sudah Empat 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 Pun Tak Bisa Dititip Allah Kekuasaan Hanya Untuk Menghalangi Orang Dari Da'wah Allah Dititip kan Allah Harta Justru Dipakaikan Untuk Menghalangi Da'wah Islam Dititipkan Allah Ta'ala Anak Anak Pun Tak Bisa Membantu Diberikan Allah Istri Istri Justru Membawakan Kayu Bakar Untuk Kita Saya Tak Paham Ustaz Apa Maksud Istri Membawakan Kayu Bakar Suami Ini Baik Sopan Santun Didudukkan Di Kursi Tipikor Kenapa Anda Korupsi Istri Saya Minta Itu Minta Ini Amal Talhata Ustaz Ceramahnya Menyalahkan Istrinya Saja Istri Orang Ini Dia Bilang Salah Padahal Sebetulnya Suaminya Yang Salah Bisa Juga Banyak Juga Perempuan Itu Sebetulnya Baik Mau Berjilbab Panjang Tapi Suaminya Fir'aun Suruhnya Buka Jilbab Suruhnya Rambut Cat Wernam Rakuning Kelabu Suruhnya Baka Kutek Itab Oleh Sebab Itu Maka Ini Iktibar Pelajaran Faksusil Qasasasah Sebutkan Kisah Kisah Itu Muhammad Mudah-mudahan Mendengar Kisah Itu Mereka Berfikir Jadi Nanti Kalau ada Imam Baca Ayat Bismillahirrahmanirrahim Tabbat Siada Abi Lahabin Watab Ma Aghna Anhu Maluhu Wa Ma Kasab Saya Usla Naran Zata Lahab Wa Amraatuhu Ammalat Al-Hatab Fijid Ha Hablum Min Masad Allahu Akbar Kalau kita Yang Kebetulan Membacanya Dalam Tahajud Dengan Membaca Itu Bertambah Iman Kita Kalau kebetulan Kita Jadi Makmum Mendengar Masuklah Kita Dalam Kategori Wa Iza Tuliat Alaihim Ayatuhu Ketika Ayat-ayat Allah Dibacakan Telinga Dia Mendengar Zadatshum Imana Bertambah Iman Dia Mendengarkan Ayat Dibacakan Iman Bertambah Oh Jadi Kalau Gitu Kami Selama Ini Solat Tak Ngerti Bacaan Imam Tidak Sah Solat Sah Pahalanya Ada Ada Pahala Mendengar Ada Pahala Membaca Ada Pahala Memahami Ada Pahala Mengajarkan Ada Pahala Mengamalkan Tetap Ada Cuman Kita Ingin Semakin Banyak Pengetahuan Semakin Banyak Rasa Takut Semakin Banyak Kebaikan Yang Bisa Kita Tebarkan Itulah Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Dari Surat Allahab Mudah Mudahan Ada Maknanya Ujungnya Pake B Allahab Karena Saya Pernah Juga Lewat Di Satu Jalan Jalan Kertama Namanya Di Pekan Baru Restoran Abu Lahab Eh Ini Tak Baik Rupanya Ujungnya P Abu Lahab Abu Bapak Lahab Lahab Suka Makan P Rupanya Yang Kita Maksud Ini Abu Lahab Ada Inilah Pelajaran Yang Dapat Kita Ambil Mudah Mudahan Bermanfaat Khair Hukum Orang Yang Paling Baik Diantara Kamu Manta Allama Al-Quran Orang Yang Mengajarkan Al-Quran Belajar Al-Quran Dan Mengajarkannya Nah Bapak Ibu Yang Sudah Mendengar Ini Besok Dua Hari Tiga Hari Sepekan Habis Sholat Duduk Sejenak Dengan Anak Dengan Ister Hari Ini Kita Akan Baca Dalam Sholat Tadi Kebetulan Sholat Tahajud Malam Habis Itu Inilah Penjelasannya Sudah Bisa Ayah Menjelaskan Sudah Duduk Sementar Hidupkan Dulu Youtube Bisa Dijelaskan Baik Didengarkan Bersama Nonton Barang Baik Juga Mudah Mudah Ada Manfaatnya Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Atas Segala Kesilapan Dan Kekilafat Ada Pertanyaan Saya Jawab Baik Terkait Dengan Masalah Ini Ataupun Masalah Masalah Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh